Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa semua Semoga Selalu sehat dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat Tutorial sederhana Cara membuat Tes terajaib Nanti bisa buat Ngetes dioda Bisa transistor, bisa resistor Bisa kabel yang putus Dan hanya modal 7000 rupiah Dan ini sangat sederhana sekali Dan fungsinya sangat bagus sekali Dan bagaimana caranya Cara membuatnya Dan mengetesnya Langsung saja kita ke TKP Ingat Like dan subscribe itu Gratis Selamat menonton Oke pertama-tama kita butuhkan 2 baterai jam Jam dinding 2 baterai Ini 1 Satunya 1,5 volt Jatuh 2,3 volt nanti Akan kita seri begini Dan ini harganya saya beli Hanya 5000 rupiah Yang kedua adalah Ini lampu LED indikator Ini LED indikator Ini harganya saya beli Hanya 1000 rupiah Kalau warnanya Terserah Mau warna merah Mau warna Nanti hijau Biru Tidak masalah Dan ini kaki yang panjang Biasanya plus Yang main ini Yang pendek Oke Selanjutnya Hanya Kabel ini untuk testernya Kabel 2 warna Ya Sekitar 1 meter Nanti untuk Ngetes Alatnya Untuk testernya Oke Langsung kita lanjutkan Oke Kita singkirkan dulu Yang pertama Kita butuhkan Ini bekas bidol Ya Sepidol yang sudah Tidak Sudah habis Ya Kita Copot dulu Ininya Copot pakai tang Kita buang Ininya dulu Karena sudah habis Dan kita copot Ini Terus Kita gunting Ini Begini Ini sudah saya gunting Kita gunting Begini Sampai Tembus ke sana Hanya begini nanti Oke Ini sampai Kesini Dan kita Potong dulu Sini ada Hitam-hitamnya Biar manis Ini nanti untuk Lampu lednya Begini Oke Ini baterainya Dua Dan kabel Oke Langsung Kita Ke penyulderan Ini Bisa dilihat Ini lampu led Ya Led Bening Led merah Juga tidak masalah Lampu led indikator Kita tekuk dulu Ini kaki pendeknya Itu ke main Ini yang main Negatif Kita tekuk Dan kita Solder nanti begini Ini dipasang Di mainnya Ya Dan ini nanti Dipasang ke kabelnya Ini dan ke kabelnya Tapi harus Dua Dua baterai Kalau satu baterai Tidak nyala Karena voltasenya Ini harus Tiga volt Oke Kita potong dulu ini Baru kita solder Sudah kita solder Ini posisi yang main Yang kakinya pendek Dan ini nanti Yang untuk Connect kabelnya Dan cara Pemasangannya ini Ini negatif Positif Dan ini Kena negatif lagi Ya Negatif Positif Jadi begini Di seri Dan nanti kita Ini langsung Solder saja Pake kabelnya Yang merah Dan ini Yang hitam Oke sekarang Ini Baterainya Ini udah kita Kasih lapisan Selongsong kabel ya Gas kabel serabut Kita masukin Kita solder sedikit Kita masukin dulu Begini Ya Ini kita Pengkang dulu Biar masuk Ya Biar masuk sampai ke sana Kita dorong Dan ini posisinya Negatif Baterainya Ini positif Ini negatif lagi Di seri Kita dorong saja Kita dorong sampai Untuk sono Oke Ya Sudah ini kita Solder kabel Yang ini plus Yang ini main Ya Kita tetesin Timah dulu Di kabelnya Biar gampang Solder nya Dua-duanya Ya Ini yang Jalur Baterai plus Oke Yang sini juga sama Kita tetesin Timah dulu Dan ini Baterainya awet ya Karena Kalau gak dipakai Gak nyambung Oke Kita solder dulu Yang plus Yang warna merah Oke Sudah Tinggal yang main Yang negatif Kita solder Segini saja Ini yang main Dapat Kaki Oke Sudah selesai Tinggal kita dorong Kita rapikan Masukin sini Bisa dilihat Ini kabel untuk Ngetesnya nanti Ini sudah Dan ini lampunya Kita coba dulu Apakah nyala Terang Ya nanti Untuk ngetes Oke Sekarang kita rapikan Kita isolasi saja Sebelah sini Sama sini Isolasi hitam Kita pakai Tutupnya tadi Jadi tutupnya Gak masuk Kita potong saja Sini Sekini kita potong Biar nanti Ketemu Manis Sudah kita potong Kita masukin dulu Ya Tinggal di isolasi Isolasi ini Sama sini Oke Kita beginin kabelnya Dua begini Ya Ini kita isolasi Biar aman Bisa dilihat Posisinya Ya Tinggal ini Kita isolasi dulu Bawahnya Kita isolasi Biar Tidak Nempel ke bodi Begini Lampu Sambungan Indikatornya Tadi Lampu led Begini dulu Kelihatan ya Oke Dapatkan Begini Dan nanti Ngetesnya begini Untuk testernya Ya Untuk ngetes transistor Untuk kabel putus Terang Oke Sekarang yang terakhir Kita pasangin ini Paku atau Aluminium apa saja Yang penting untuk Supaya aman Dan saya ini pakai Paku ripet Ya Pakai paku juga boleh Ini saya pakai Paku ripet Nanti kita manfaatkan Ini Bekas Sedutan minuman Air gelas Kita potong dulu Dua Sudah kita sediakan Ini tadi Sedutan minuman gelas Ya Kita potong dua Kita masukin dulu Begini Satunya juga Sekarang sudah kita pakai Ini Tadi sedutan Air mineral Ya Dua-duanya kita Lilit dulu Begini Baru kita solder Kita masukin Sudah selesai Kita solder Kita masukkan Ini Begini saja Biris Oke Ini sudah selesai Dan ini Nyala Jadi ini Fungsinya Kalau ini Tidak ditempelin Kesini Tidak on Baterai Ya Mutus Ya Jadi ini Jangan awet Selama ini Tidak Dikonsletin Oke Kita tes dulu Kabel ini Kabel Roll panjang Ini apakah Ya Nyala Yang satunya Nyala Ini Antara yang Bening dengan bening Sekarang biru ke biru Nyala semua Ya Ini adalah kabel Cara ngetesnya Begini Jadi kalau Dua kabel Antara biru ke biru Tidak Nyala Berarti Kabel putus Dicari putusnya Dimana Oke Ini nyala Yang satu lagi Ini misalnya Yang Warna bening Sama ini Ya Nyala Berarti ini Kabel oke Sekarang Kita tes Pakai Resistor Ya Ini Resistor 33 ohm Ya Apakah Nyala Kalau Nyala Berarti Tidak putus Ya Ini tidak Bisa Untuk Nilainya Jadi Hanya Untuk Putus Tidaknya Jadi Berarti kalau Resistor Ini Tidak Nyala Berarti Putus Begini Ya Nyala Ini 18 ohm Ini hanya Untuk ohm Yang kecil Ya Satu kilo Ke bawah Masih bisa Oke Sekarang Kita tes Dioda Ini Dua Dioda Ini Dioda Brick Dioda Brick Itu Ini Apakah Mati Konselet Kita Pulak Balik Dulu Nah Nyala Semua Berarti Konselet Ini Sudah Mati Kita Balik Lagi Nah Ini Mati Mati Ya Ini Menunjukkan Dioda Sudah Mati Coba Ini Yang Masih Hidup Bagaimana Kalau Masih Hidup Kita Tes Begini Nyala Balik Lagi Nyala Dipulak Balik Kalau Dipulak Balik Nggak Nyala Sebelahnya Berarti Masih Normal Ini Juga Kita Balik Balik Masih Oke Ini Dioda Ya Gini Kalau Dipulak Balik Tadi Yang Mati Tadi Kalau Bulak Balik Nyala Bulak Balik Nyala Berarti Shot Mati Ini Sama Budak Balik Nyala Oke Ini Yang Mati Ini Yang Hidup Sekarang Kita Tes Pakai Transistor Transistor C13003 Ini Apakah Mati Kita Tes Dulu Terus Sebelahnya Kita Balik Lagi Nah Nyala Semua Berarti Mati Ini Mati Bulak Balik Mati Ini Mati Kita Tandain Mati Kita Tekuk Saja Berarti Ini Pai Ini Yang Sun Can Ya Kalau Sun Can Buat Power Ini Masih Bagus Kita Tes Biar Biar Tau Ini Nyala Bagus Sekarang Kita Balik Ya Kalau Dibalik Tidak Hidup Sebaliknya Hidup Berarti Ini Normal Ini Masih Bagus Ini Bagus Ini Bagus Ya Sekarang Kita Akan Ngetes Transistor Lagi Ini Transistor Oh Oh Nyala Semua Ini Sot Transistor TV Regulator Ini Mati Ini Yang Mati Terus Sini Kita Tes Lagi Transistor Juga Kalau Kita Bulat Balik Mati Mati Kalau Hidup Bulat Balik Berarti Mati Oke Ini Yang Masih Bagus Ini Mati Ini Mati Semua Sekarang Kita Coba Ini MOSFET MOSFET Ini Masih Baru MOSFET IRF Z44 Nah Kalau MOSFET Begini Cara Ngetes Bentar Kita Deketin Nyala Dikit Di kaki Ini Nyala Sebelahnya Jadi Nyalanya Cuma Satu Kalau Untuk Yang Normal Ya Ini Nggak Nyala Ini Juga Nggak Nyala Jadi Yang Nyala Ini Cuma Satu Dibalik Juga Nggak Nyala Kalau Dibalik Bulat Balik Nyala Berarti Mati Oke Ini Bagus Yang Masih Baru Dan Ini Yang Sudah Mati Dimana Caranya Ngetes Ini Ini Shot Semua Kan Ini IRF Z44 Kita Balik Jadi Begini Ini Mati Ini Hidup Dan Ini Transistor Juga Transistor Power Power Kecil 3009 Ya Polak Balik Hidup Dan Sebelah Ini Sudah Putus Yang Sebelah Shot Berarti Ini Pah Mati Oke Jadi Kesimpulannya Tadi Ini Alat Sangat Sederhana Sekali Buat Ngetes Kabel Putus Bisa Buat Ngetes Transistor Bisa Dioda Misalnya Dioda Satu Ini Dioda Ini Kalau Bulat Balik Nyala Berarti Mati Kita Tes Ini Tidak Satunya Mati Satunya Harus Hidup Ya Hidup Kalau Dua Dua Hidup Berarti Shot Bisa Dilihat Ini Bagus Jadi Kesimpulannya Tadi Ini Hanya Untuk Mengetes Yang Putus Seperti Transistor Dioda Kabel Putus Resistor Dan Tidak Bisa Untuk Ngetes Tegangan Atau Voltase Saya Jelaskan Lagi Ini Hanya Untuk Mengetes Resistensi Terus Dioda Transistor Mau MOSFET Juga Bisa Tidak Bisa Untuk Ngetes Tegangan AC Maupun DC Tidak Bisa Ini Sangat Praktis Sekali Dan Modal Hanya 7000 Sudah Bisa Jadi Alat Yang Bagus Terima Kasih Jadi Pengetes Tadi Saya Ulangi Lagi Biar Jelas Ya Ini Sunken Yang Hidup Itu Kalau Dibalik Nyalah Semua Berarti Putus Ya Shot Ini Ya Oke Tidak Ada Yang Ini Masih Bagus Kalau Yang Putus Tadi Yang Sudah Mati Yang Ini Shot Tuh Lihat Satu Ini Di Bulat Balik Shot Satunya Putus Ini Ininya Putus Satu Bulat Balik Nyala Berarti Shot Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Kesimpulannya Yang Paling Utama Tidak Bisa Untuk Ngukur Tegangan DC Maupun AC Semoga Bermanfaat Dan Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh